Jangan lupa subscribe, like, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 2 SD Hadija Wonerjo Bagaimana kembar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiyah Dan tetap semangat belajar di rumah Alhamdulillah Menjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang berwudu Nah, kalian pasti sudah sering melakukan wudu kan? Sebab wudu itu wajib dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Lalu, apa sih artinya berwudu itu? Secara bahasa, wudu artinya bersih dan indah Secara istilah, berwudu artinya Membersihkan anggota badan tertentu menggunakan air yang suci dan mensucikan Dengan niat menghilangkan hadas kecil Ketika berwudu, kita harus menggunakan air yang suci dan mensucikan Macam-macam air ada tujuh Pertama, air sumur Kedua, air hujan Ketiga, air laut Keempat, air sungai Kelima, air embun Keenam, air es Ketujuh, air telaga Syarat sah wudu Satu, beragama Islam Dua, balik Tiga, berakal sehat Empat, tidak berhadas besar Lima, menggunakan air yang suci dan mensucikan Keenam, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit Tata cara berwudu Pertama, membaca niat Niat wubu Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul wubu'a lirafi'il hadathil aswari fardallillahi ta'ala Membasuh kelapa tangan sampai pergelangan tangan Berkumur-kumur tiga kali untuk membersihkan kotoran yang ada di mulut Membersihkan kedua lubang hidung secara perlahan Membasuh muka hingga rata sebanyak tiga kali Batas muka adalah tempat tumbuhnya rambut sampai janggut Membasuh kedua tangan sampai sehidu sebanyak tiga kali dengan mendahulukan tangan kanan Mengusap sebagian kepala dengan cara mengusap sebanyak tiga kali Membasuh kedua telinga sebanyak tiga kali Membasuh kedua kaki sampai mata kaki Mulailah membasuh dengan kaki kanan Membaca doa setelah berwudu Doa setelah berwudu Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina Wa ja'alni minal mutatahhirin Wa ja'alni min ibadika salihin Hal-hal yang dapat membatalkan wudu Satu, buang air kecil atau besar Dua, keluar angin Tiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum Empat, hilang akal sebab gila, tidur, dan pingsan Lima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan Anak-anak di antara tata cara berwudu tadi Terdapat rukun wudu dan sunnah wudu Rukun wudu itu wajib dilaksanakan semua Jika tidak, maka wudunya tidak sah Akan tetapi, sunnah wudu itu Jika kita terlupa untuk mengerjakannya Maka wudu kita terpapsa Lalu, apa saja yang termasuk dalam rukun wudu itu? Pertama, membaca niat berwudu Kedua, membasuh muka Tiga, membasuh kedua tangan sampai siku Keempat, mengusap sebagian kepala Kelima, membasuh kaki sampai mata kaki Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan Yang termasuk sunnah wudu itu adalah Membaca basmalah Mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan Berkumur-kumur Membersihkan lubang hidung Membasuh telinga Membaca doa sesudah wudu Dan membasuh sebanyak tiga kali Nah, teman-teman Demikian tadi Pembelajaran kita hari ini Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih